Halo Assalamualaikum, selamat sore, jumpa lagi sama Bu Broto sore ini Bu Broto tidak jualan bunga namun hari ini kegiatannya mengantar bunga ke rumahnya Ibu Sulasmi guys nah, ngantar beberapa buken fill beliau minggu lalu sudah order terus repeat order lagi terus hari ini saya antar nah, di rumahnya Ibu Sulasmi bisa dilihat tanamannya bikin apa? ngiler guys ini tanamannya bisa dilihat oh, cantik banget guys ada bermacam-macam tanaman ini tadi namanya apa Bu? ini tadi pedilatus ini ternyata tanamannya guys namanya pedilatus kalau sudah rimbun itu bisa secantik ini loh guys nah, ini juga ini termasuk, ini bisa menjadi pilihan guys kalau apa sinar mataharinya bagus itu bisa menanam sansifera tanpa paranet perawatan yang terlalu banyak ya Pak Broto ini berarti cahaya 100% cahaya ini bisa terkena sinar matahari 100% dan nyiramnya juga tidak harus setiap hari Bu ya ini nyiramnya tapi kayak oksing ini kayak jarang anu ya jarang dijual ya mudah-mudah ini ya jarang dijual ini Pak Broto ini juga cakep loh ternyata bokor ini ternyata namanya bokor guys kalau sudah banyak seperti ini ternyata juga cantik guys kalau yang itu sulit dikirim itu ada durinya kalau ini Bu Broto gak pernah jual karena ada durinya guys ini juga cakep karena apa panasnya minta penuh ini panasnya minta penuh katanya Bu Silas nih guys yang beliau meramati ini sudah lama sekali ini dulu pernah viral juga loh maksudnya dalam jaman dahulu kala ini pernah hantu Pak Broto hampir setiap rumah punya ini 25 oke nah ini cakep sekali nah disini ada air mata pengantin ini namanya tanamannya oke lah Ape loh ini kok bagus juga ini Pak Broto ini daunnya variegata bunganya warahnya ungu Texas Ranger namanya kenapa? Texas Ranger Texas Ranger Broto belum pernah jual ini guys tapi ini cakep sekali loh menurut saya ini ini cakep juga terus disini Bromelia Bromelia ini harus sinamata hari full juga di daun ungu ada bawah ada bawah ini kok ini daun dolar oh dolar ya bisa bisa ribun ya dolar iya bisa kalau yang dolar yang merambat itu enggak ini lain lagi bunse iya ini biasanya dibentuk kalau itu apa itu? jarang trompet loh enggak trompet ini ini namanya apa-apa lokok kesuban? A-A lamanda Pak Broto ini cakep sekali pokoknya ini tidak sinar matahari tapi sebaiknya ya diberi nih guys diberi jagrakan supaya bisa catup itu diberi jagrakan seperti ini ini berbunah terus sepunggi ini terus berbunah jarang-jarangan kalau enggak di jagrakan kalau enggak di jagrakan apa turun gitu? oh enggak oh enggak rambat lolar terus enggak bisa mekar gini ini berarti dipotongi bu ya supaya tetap tetap bagus Pak Broto ini dipotongi terus nah ini disini juga ada bunga mawar mawar cantik sekali guys ini masih barusan dipotong jadi kalau sudah tidak berbunga itu mawar bisa dipotong nanti keluar semi dan bisa berbunga lagi nah disini ada juga bunga apa kilengani kilengani bu Broto kriwul pake kriwul ini ngapain apa bu? pake kriwul guys disini sewee hati-hati semua loh guys pake kriwulnya bisa dilihat nah ini ini pake kriwulnya sewee hati-hati semua langsung jenengnya adenium adenium ini termasuk bunga adenium ini juga perlu sinar matahari full bisa menjadi pilihan guys ya kalau bunga kalau apa tempatnya itu sinar mataharinya bagus bisa memilih adenium ini juga berbunga terus kalau mau cantik ini dipotongi supaya bentuknya bisa kita atur sesuai selera ya tidak nolor gitu loh maksudnya nah ini terdiaman sulas sulas nih nah disini banyak sekali tanaman ekor tupai yang sangat sehat guys ini menurut saya subur-subur lah ini juga pak bro nah ini loh aku terpukau juga disini ada lidah kata varigata yang sangat rimbun-rimbun jadi lidah kata itu penempatannya sudah bagus jadi kalau bagus bisa rimbun seperti ini begitu juga ekor tupai guys ekor tupai ini kalau panasnya 30% nah ini bisa sesehat ini ini pemupukan 3 bulan sekali bu ya 3 bulan sekali pupuknya apa NPK NPK sama pupuk kandang NPK sama pupuk kandang guys rahasianya untuk bisa serimbun ini nah disini ada anggrek-anggrek anggreknya jenis keritingan ini bisa tahan panas ya bukan anggrek bulan kalau anggrek bulan itu biasanya susah perlu perawatan khusus kalau mau yang anggrek ini seperti ini yang anggrek keritingan gendrogium itu awet guys maintenance-nya juga lebih lebih gampang bisa dilihat sampai sudut sini guys semuanya sehat sentosa ini berarti berkali-kali ganti pot ganti media di pupuk tapi kalau tanamannya semakin besar lama-lama jadi seperti ini cakep ya ternyata Pak Broto walau hanya ekor tupi berarti kalau tua mengering ganti yang baru ganti baru kalau mengering nanti keluar lagi yang baru ya jadi maintenance-nya caranya kalau sudah kering seperti ini Pak Broto ini kalau sudah mengering seperti ini ini perlu digunting nanti keluar lagi tumbuh yang baru-baru seperti ini ini berarti penyiramannya tidak tiap hari bu ya tidak citri tiap hari ini bisa bari Pak Broto ini ini sekali kalau sebihan tiga harisan oh iya jadi disesuaikan kena air banyak enggak apa-apa enggak masak lanjut lagi wow istimewa ini guys ini istimewa sekali ini yang saya katakan bahwa begonia jenis ini yang paling tahan banting ini aku yuk paling sewenang selain itu ini mudah beranak pinak daunnya rimbun sekali sering merimbun guys ini ini ada pilu jari di sini sebelah sini sebelah sini ini ada yang namanya bambu air nah bambu air ini nanamnya di tim di apa ini tidak tidak ada lubangnya ya guys tidak ada lubangnya ya jadi ini memang dia perlu air terus jadi ini potnya itu tidak ada lubangnya untuk bambu air kalau yang sansifera perlu dilubangi ya basah biasa ini dilubangi biasa seperti untuk tanaman yang lain jadi cakep sekali guys di sini nah lanjut lagi ini ini juga jadi ini 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 namanya apa para iso verde ada di penan sebelah sini ada pakisan ini kan perlu teduh guys jadi penempatan yang bagus akan menghasilkan bunga yang sehat dan seger pula ini semua yang ini dari Pak Broto dulu ini juga ini dari Pak Broto nah ini semuanya bisa tumbuh besar seperti ini guys cakep sekali ini jadul namanya kelembang cinta guys bisa segede ini loh wadih-wadih kepanasan oh iya ini harus seduh ini ini harus seduh ini branchi folia ini harus seduh tapi kalau sirihnya itu subur iya sirihnya subur sekali ini termasuk juga paling subur Pak Broto ini tanaman iya marigatanya tapi kewarangan kalau sudah bercabang-cabang putih putih lagi putih lagi iya nah ini namanya ini tapak doro ini ini bunga tapak doro ini warnanya ada putih ada warna lain juga loh seingat saya macam-macam juga ini warnanya ini biasanya alamanda ini paling cantik guys menurut saya lihat karet kebo di belakang oh lihat karet kebo sama lihat bu genfilnya bu sulami banyak sekali guys di belakang mari kita lihat kita ke belakang ini cantik sekali tanamannya ini kita mulai masuk wilayah bu genfil ini baru baru kiriman bu genfil baru kiriman jadi habis rontok wah matangnya rontok wah sudah ini ini masih ada bunganya kalau ini masih oke itu loh karet kebunya itu loh nah di sini bu genfil semua di belakang ini bu genfil semua sebelah sini ada karet kebo yang super gede oke guys nah ini cakep sekali karena lebih berapa sudah dipotong-potong dulu ada batangnya besar gitu ya sudah dipotong berkali-kali itu coba dipotong itu jadi dipotong nanti tunas-tunas gitu tunasnya ditanam gitu ada juga kalau buat obat itu daunya direbus jiruk sambal oh ternyata karet kebo ini bisa buat obat tensi tinggi ini caranya direbus oke oh enggak oke 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 namun di anu enggak enggak tanpa di tanpa di keringkan dulu enggak bisa buat obat guys ternyata ini direbus aja terus diminum airnya tinggi loh ini sudah tinggi banget tinggi banget ini ternyata bisa besar ini ada kelengkeng juga ini apa besaran ini bukan ya itu untuk obat juga obat mana pak Broto ini juga untuk obat herbal iya ini obat herbal ini nah jirikasnya orang dulu itu punya tanaman belimbing banyak rumah ini belimbing ini belimbing mulu guys pak Broto juga punya belimbing mulu nah jirikasnya orang dulu itu ini buat nyambel disambel enak kok ini buat keperluan dapur selain itu biasanya sih kalau gak bimbing mulu sama ano salam daun salam pak Cik punya daun jeruk jeruk sambal misalnya pak Broto ini loh jeruk sambal ini jeruk sambal jeruk kurut belakang itu ada kebun pisang 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 kepok nah ini ada yang varigata ini kokona gitu jirikasnya oh sekali muncul merah putih merah putih oh gitu bukenville kokona oh yang itu jauhnya varigata cakep sekali guys yang itu yang kokona oh yang itu ini barusan rontok ini merah putih habis ini yang singapur ini bestseller juga termasuk belum berbunga tapi dulu belinya 15 ribu ini bunganya barusan rontok Pak Broto ini kan barusan dipotongi iya dirimbunkan dulu kalau ini sudah mulai lorong ini yang dipotongi juga Pak Broto ini juga dipotongi supaya tidak meninggi jadi dibentuk dulu supaya cantik ini juga dipotongi nanti begitu keluar tunas keluar bunga juga nah seperti ini Pak Broto ini juga dipotongi barusan dipotongi setelah dipotong cepat keluar bunganya keluar bunga keluar bunga tunas membawa bunga Pak Broto ini terang silang digantung tidak sampai panjang 5 meter tinggin sampai 5 meter nah itu anggreknya towing naik terus ini naik terus naik terus 3 meter selamat menikmati